Pak, tadi kan paham semua hal, tahu akhirnya sampai urusan internal rumah tangga, domestik aja, itu dilaporin ke Pak Mahfud. Berarti kan bisa dibilang, okelah, seorang Mahfud MD itu udah paham semua hal. Iya, karena pengalaman. Akhirnya pengalaman. Bukan karena pintar, tapi karena pengalaman aja. Nah, itulah kenapa makanya akhirnya Pak Mahfud MD ini muncul dalam survei-survei menjadi bakal calon ke Presiden. Oh, iya, iya. Iya kan, Pak? Iya. Nah, terakhir ini yang saya baca, ada survei yang menempatkan Pak Mahfud itu justru nomor tiga loh, Pak. Pak E.T., Eric Thohir, kemudian ada Pak Kang Emil, Pak Mahfud, 13,4, Pak Sandi, dan Ahi, itu lima orang. Membaca berita seperti itu, saya senang. Senang bukan karena saya ada di dalamnya, tapi setiap berita yang menyangkut analisis politik dan kecandungan politik, serta munculnya tokoh ke depan, selalu saya baca itu senang. Nah, saya sendiri merasa tidak dalam posisi untuk boleh proaktif. Oleh sebab itu, saya tidak pernah proaktif misalnya menghubungi orang agar saya dicalonkan. Tidak pernah. Bahwa saya berhubungan dengan semua pasangan iyalah, tetapi saya tidak datang ke mereka. Katanya, Mas Hasto sepert datang. Ya ketemui lah sering kalau sama Mas Hasto sejak dulu. Mas Hasto juga baru ketemu ke kantor saya. Pak Prabowo juga ke rumah saya. Pak Anies, itu ketemu ke tempat saya, juga sama bicara, saya capres, cawapres. Cawapres. Tuh, nanti akhirnya keluar disitu, malah Anies tidak dapat tiket, saya juga tidak bisa dibawa. Kan rugi kamu, jadi jangan bawa saya lah. Iya, iya. Iya, saya. Terhitungan gitu ya? Saya katakan, saya bukan antianis, bukan tidak mawanis, saya netral saja. Bukan personal berarti ya? Iya, bukan personal. Analisis. Tapi saya kasihan dia, agar tiketnya tetap di tangan. Jangan sampai saya masuk, lalu satu partainya keluar. Kok, Mama, kok bukan saya? Partainya keluar, kan? Bukan bagi dia. Dan juga tidak bagus bagi saya. Jadi sebab itu, udahlah, jangan ngajak saya. Kalau seperti Pak Prabowo, ya kirita-kirita berdua tentang kemungkinan-kemungkinan, tapi tidak ada deal apapun. Termasuk dengan PDIP, tidak ada deal apapun. Sudah banyak tokoh-tokoh PDIP yang ketuk saya bicara tentang kita, tapi kita tidak deal. Saya tidak merasa diikat dan tidak merasa mengikatkan diri. Mereka juga tidak mengikat saya juga. Itu ya bicara-bicara kemungkinan, peluang dan sebagainya.